Intro Halo, apa kabar? Ketemu lagi kita di hari Jumat ini bersama saya, Hirzman Arief dan Bung Roki Gerung. Bung Roki ini fenomena Thomas Lembong, ini sangat menarik loh ya. Setelah dia dijadikan tersangka itu publik, malah membela dia dan menilai dia ini jadi korban karena sikapnya melawan Jokowi dan membela Ahnis. Ini yang ngomong bukan hanya para netizen alai, itu kita menyebutnya banyak tokoh-tokoh juga, termasuk Dino Patijalal. Ya, pada akhirnya publik merumuskan sendiri apakah pemberantasan korupsi itu adalah soal hukum atau soal politik. Dan kasus Tong Lembong justru memperlihatkan bahwa gejala pemberantasan korupsi akhirnya dikaitkan dengan putih. Sangat mungkin dianggap bahwa Tom Lembong tidak patuh pada Jokowi, sehingga kaki tangan Jokowi ketika udah lenser pun masih mengarah pada setiap tokoh yang dianggap baleloh dari perintah Jokowi. Dan kita tahu Tom Lembong ini adalah pendukung Ahnis. Jadi kelihatannya publik justru lebih percaya untuk menemukan fakta politik dari kasus ini ketimbang fakta hukumnya. Jadi itu persepsi pertama tuh. Nggak ada gunanya kalau publik sudah punya persepsi bahwa Tom Lembong itu adalah korban dari balas dendam politik Jokowi. Kan itu dasarnya tuh. Kalau kita lihat perkembangan kasus itu sampai sekarang kita nggak tahu apa yang menyebabkan dia diseret. Di dalam atau bahkan ditahan tuh. ICW sendiri mempertanyakan tuh apa kausa penyebabnya itu kan. Jadi sebetulnya kemampuan kita untuk melihat dan menguji sekaligus kesungguhan dari pendegakan hukum itu terlihat di dalam kasus-kasus yang sebetulnya terkait dengan peristiwa politik. Kalau kasus itu dari 10 tahun lalu diungkit sekarang itu artinya selama Tom Lembong jadi menteri ya didiamin apa. Jadi sebetulnya bayang-bayang kekuasaan itu masih ada di belakang hukum, di belakang pemberantasan korupsi. Jadi keinginan Pak Prabowo untuk menegakkan hukum akhirnya dipersepsikan sebagai sekedar headline aja dan tidak menyentuh pada mereka yang hari-hari ini sebetulnya ada di dalam pantauan masyarakat sipil. Itu yang menyebabkan Abram Samad, Saud Sitomorang, Saikidu, Roy, Suri, segala macam itu, Marwan Batu Baram. Kemudian datang ke KPK untuk minta kepastian. Apakah kasus-kasus yang selama perintahan Pak Jokowi itu mau ditenggelamkan? Apakah KPK mau mengintai sekedar intayan politik dan dikaitkan lagi dengan dendam politik? Jadi sebetulnya kita ingin lihat bagaimana Pak Prabowo berupaya untuk menghasilkan prinsip bahwa hukum harus ditegakkan. Tetapi bayang-bayang Jokowi masih ada di belakang itu. Jadi selalu kita ingin lihat bagaimana Pak Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang itu. Tentu bisa, tetapi itu harus dimulai dengan sesuatu yang final. Bahwa penegakan hukum itu tidak boleh dikaitkan dengan pemerasan politik. Atau sebaliknya, pemerasan politik tidak boleh berakibat pada penggunaan hukum untuk kepentingan yang sama. Jadi itu mungkin yang hari ini bisa kita pastikan bahwa Tom Lembong ini semacam sinyal pada mereka yang pernah berselisir dengan Jokowi untuk siap-siap ditangkap akhirnya. Kemungkinan-kemungkinan itu ada di hari-hari ini. Dan kita mau lihat bagaimana masyarakat sipil membentuk semacam opini bahwa Presiden Jokowi masih ada di belakang kekuasaan Pak Prabowo. Ya saya kira mengapa kemudian para netizen bersikap seperti itu ya karena selama Jokowi pemerintah itu sangat terlihat bahwa aparat penegak hukum itu menjadi instrumen kekuasaan bagi Jokowi untuk melibas lawan politiknya dan menyandras kutu politiknya agar tetap loyal. Nah sekarang ini kan harusnya sudah eranya Pak Prabowo. Tapi ya publik nggak bisa disalahkan karena memang para petinggi penegak hukum itu seperti Kejaksaan, Polri, bahkan KPK ya itu masih orang-orangnya Pak Jokowi. Memang masih ada masalah apakah Kejaksaan itu lembaga negara yang harus bebas dari intervensi politik dan pada saat yang sama Jaksa Agung itulah politik yang pointi. Kan itu soalnya kan. Jadi kita mau pisahkan dulu bagaimana institusi ini bisa bekerja kalau dia sebetulnya lembaga yang harusnya independen tetapi dipilih dengan cara yang sifatnya politis. Demikian juga KPK yang undang-undang lamanya ya menentukan bahwa dia independen tapi undang-undang baru aturan baru yang dibuat oleh Jokowi justru menempatkan KPK itu sekedar peralatan presiden. Kan itu yang kemudian jadi masalah lagi tuh. Dan sekarang saya kira tekanan publik supaya kembalikan KPK pada dasar yang awal bahwa dia adalah lembaga independen bukan bagian dari kekuasaan atau secara proksi bisa diatur oleh kekuasaan. Konsekuensinya panjang atau bisa diperpendek konsekuensinya yaitu pastikan bahwa Pak Prabowo bisa membentuk pansel untuk menilai kembali mereka-mereka yang akan jadi komisioner KPK yang diusulkan oleh regime sebelumnya. Karena itu juga paralel dengan upaya untuk membersihkan KPK dari unsur-unsur politik. Jadi mulai terlihat bahwa tokoh-tokoh yang sebetulnya punya integritas tersingkir untuk jadi pimpinan KPK di era Jokowi. Orang semacam Sudirman Said lah. Contoh yang paling bagus itu bahwa integritasnya tidak diragukan. Kapasitas pengetahuan dia di bidang manipulasi keuangan juga tidak perlu dipertanyakan. Tapi justru orang semacam Sudirman Said ini tersingkir. Karena dia bagian dari Anis di masa lalu kan. Jadi kelihatannya mesti ada juga satu garis yang jelas bahwa KPK itu harus dikocok ulang. Artinya dimulai dengan panik cas seleksi baru tuh. Kan Pak Paro bisa katakan oke saya ingin ada aura baru di KPK oleh karena itu saya bentuk pansil baru. Terdiri dari mereka kalangan akademis, kalangan ESM justru yang tidak pernah tergores namanya. Para pengamat politik yang jujur untuk mengatakan bahwa mereka hanya mengamati politik dalam kapasitas oposisi tetapi tidak ada urusan dengan politik. Jadi mesti ada upaya untuk mempertajam kacamata KPK di dalam melihat kasus-kasus korupsi. Dan terutama kasus-kasus korupsi yang kebelakangan ini. Kan begitu banyak orang menuntut supaya keluarga Presiden itu diperiksa juga karena bukan juga memang harus diperiksa. Karena tetap banyak kasus yang dilaporkan tapi kemudian didiamkan oleh KPK di masa yang pemerintahan Pak Jokowi. Justru di masa sekarang KPK diminta untuk lakukan sesuatu justru ketika dia ada dalam suasana tidak dikendalikan oleh kekuasaan. Tetapi itu juga mengandalkan kapasitas dari komisioner KPK. Kan itu intinya begitu. Jadi saya kira harus ada penelitian baru atau bahkan pemilihan baru. Itu artinya ada kapasitas baru untuk menilai mereka-mereka yang akan duduk di KPK. Jadi batalkan aja kan Pansel yang sekarang dengan alasan bahwa KPK itu harus ditumbuhkan kembali di dalam kepentingan publik. Sementara ini KPK adalah perataan kekuasaan, perataan Presiden, Presiden Jokowi terutama. Jadi fairness-nya ada di situ. Harusnya saat ini adalah momentum ya dari Pak Parbobo untuk menunjukkan keseriusannya menangani korupsi yang seperti sebelumnya dia sudah sering ucapkan. Dan ini sekaligus jadi momentum yang membedakan dia dengan Pak Jokowi. Jadi banyak sekali sebenarnya momentum-momentum yang harusnya diambil oleh Pak Parbobo. Saya kira Pak Parbobo punya keseriusan karena itu di dalam pembekalan konseptual atau pembekalan paradigma di Hambalang ketika mengawali pembentukan kabinet. Itu ada sesi khusus tentang korupsi. Seseorang, seorang perempuan dari Bangkok ya yang memberi briefing tentang apa itu integritas dan itu sangat teknis briefingnya dalam teknis artinya detilnya mudah ditangkap dan paradigmanya justru sangat filosofi, sangat dalam tuh. Bahwa integritas itu artinya kuat, kokoh, tidak boleh dipatahkan oleh politik. Nah KPK juga kejaksaan mesti ada dalam kondisi yang sama. Jadi sekali lagi tersedia software itu pengetahuan tentang apa itu ethics, apa itu value, apa itu moral call dan itu yang mesti basis untuk penegakan korupsi. Bukan sekedar tiba-tiba hanya untuk menutupi kasus-kasus di Kejaksaan Agung yang menyangkut sangat mungkin pimpinan Kejaksaan Agung lalu dibuat sensasi si Tom Lembong ditangkap, si ini potensi untuk ditangkap. Kemarin macam-macam yang kemudian mulai terbaca bahwa ada sinyal untuk menakut-nakuti mereka yang potensial untuk masih mempersoalkan Jokowi itu. Jadi itu intinya tuh. Nah saya tidak ingin ucapkan bahwa kepentingan masyarakat sipil itu hendak diloloskan melalui kabinet Pak Prabowo. Tetapi kita hanya ingin tagih bahwa Pak Prabowo sendiri yang mengucapkan bahwa kekuasaan itu tidak boleh disalahgunakan. Dan kekuasaan KPK, kekuasaan Kejaksaan Agung itu yang potensial untuk disalahgunakan justru. Karena di dalamnya masih bercokoh, masih bermukim kekuasaan Presiden Jokowi. Dan kita tahu Pak Jokowi tidak ingin keluar dari politik. Dia ingin memastikan bahwa putra dia itu akan ada dalam medan kompetisi menuju 2009. Dan itu artinya semua hal yang menyangkut pengetahuan Pak Jokowi tentang manusia, manusia politik akan dimanfaatkan untuk melindungi dinasinya yang memang sebetulnya sudah tidak ada gunanya lagi kan. Tetapi ini sinyal pertama bahwa mantan Presiden Jokowi tetap tidak ingin melihat demokrasi ditumbuhkan secara kompetitif. Kalau kita bicara korupsi, ini ya saya pikir pasti sorotan publik itu justru kepada Jokowi dan keluarganya. Yang lain-lain kalau ada korupsi ya dianggap itu korupsi kecil-kecilan lah begitu. Dan ini yang paling ditunggu oleh publik dan mata dunia. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Ini mumpung Pak Prabowo ini belum berangkat ke luar negeri ya. Pekan depan dia berangkat ke luar negeri dan harus bersiap-siap menghadapi pertanyaan ini oleh media-media asing. Justru di awal pemerintahan baru Pak Prabowo lah dimungkinkan untuk lakukan semacam radical break. Suatu pemutusan radikal dengan pemerintahan sebelumnya terutama dalam isu korupsi. Tetap akan dilihat oleh publik dengan banyak hal kekuasaan Presiden Jokowi itu berlebih untuk mengatur kasus-kasus hukum dan selalu dibenamkan itu di dalam isu politik. Jadi Presiden Prabowo justru punya kesempatan bagus di awal sebut aja 100 hari pemerintahnya kasus-kasus korupsi yang menyangkut isu atau gosip tentang dinasti money laundering di di dalam keluarga Presiden Jokowi itu diselesaikan di awal supaya tidak ada beban ke depan. Bahwa itu mungkin hanya karena kemarahan masyarakat sipil atau kenekatan mahasiswa untuk bikin poster-poster yang menghina Presiden tetapi tetap ada kasus yang belum dibuka oleh KPK atau laporan tentang Blok Medan soal potensi money laundering yang dilaporkan oleh UBED sekarang itu beberapa kasus yang juga di kumpulkan oleh masyarakat sipil kan semua itu beban sejarah kita ini bukan segera beban Presiden Prabowo tapi beban dari beban peradaban kita beban peradaban politik kita yang akan mungkin ditanggung oleh Presiden berikutnya kalau tidak diselesaikan sekarang jadi saya menganggap bahwa potensi-potensi bagus negeri ini untuk memunculkan kembali isu anti korupsi itu bisa dimulai justru oleh Presiden baru dan Pak Prabowo akan pergi ke luar negeri itu pasti orang akan bertanya persa asing akan bertanya bagaimana penyelesaian kasus-kasus yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi kan itu pertanyaan standar dari jurnalis asing di seluruh negeri dunia ketika terjadi perubahan politik maka kasus-kasus yang menyangkut human dignity atau martabat manusia dalam soal hak asing manusia dan korupsi kan itu dua-duanya isu tentang martabat manusia korupsi maupun hak asing manusia adalah common grammar tata bahasa peradaban bersama dunia demikian juga soal lingkungan akan ditanyakan oleh persa asing jadi Pak Prabowo akan pergi kapan minggu depan dan mungkin dua-tiga minggu ada di luar negeri sementara persa asing akan memelotot di kasus-kasus korupsi di Indonesia lalu ditanyakan di dalam perjalanan Presiden Prabowo nanti kan jadi itu saya kira yang mesti diberi sinyal kuat oleh Pak Prabowo bahwa kasus-kasus itu tidak akan di-PTS-kan yang dikejaksaan maupun yang di KPK dan dengan cara itu kita beri applause pada pendegakan hukum kalau dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkat Pak Prabowo melayani meng-address isu-isu ini nah balik ke kasus Tom Lembong ini jadi yang saya sebut tadi sebagai fenomena menarik sampai hari ini setidaknya sudah 4 hari jadi trending topic ini tidak pernah ada semacam ini rasanya dan penangkapan Tom itu justru membangkitkan solidaritas publik untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan dan menariknya itu bukan ditujukan kepada Prabowo tapi kepada mantan Presiden Jokowi jelas kejurah politik sudah dibangkitkan lagi dengan kasus Tom Lembong ini dan itu akan berimpak pada pikada di akhir November nanti dimana isu tentang persaingan politik akan masuk ke daerah-daerah itu jadi kelihatannya isu nasional ini juga akan mewarnai proses dinamika politik pilkada di daerah-daerah dan bulan November kita akan lihat bagaimana isu politik ini akan memuat dan dinamika akan memanas jadi bayangkan Pak Prabowo dalam 2 minggu ini ada di luar negeri dan pilkada memasuk dalam tahap yang paling panas kampanye manipolitik isu gosip saling menjigal diantara kandidat itu akan terjadi pada saat yang sama kabinet akan dipimpin oleh wakil Presiden yaitu Bapak 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 Gibran dan Bapak Gibran ini yang justru sedang ditunggu oleh publik apa kira-kira langkah yang strategis dia ucapkan ketika memimpin kabinet kan sebetulnya orang juga sedang melihat mampu gak Bapak Presiden wakil Presiden ini mengendalikan situasi politik dalam negeri justru ketika Presiden sedang beredar di luar negeri dan orang mulai menganggap apakah ini semacam tanda petik jebakan Batman untuk menguji kapasitas Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran ini dan itu artinya orang tetap menduga akan ada kecelakaan politik kan persepsi itu tidak mungkin kita cegah karena asal usur dari kehadiran Pak Gibran di dalam status di SPW Wakil Presiden sekarang tetap dipertanyakan legitimasinya terutama oleh netizen justru oleh kalangan muda yang seusia dengan Pak Wapres ini kan jadi tetap beban itu ada pada ada Pak Gibran juga yang setiap hari memantau lewat sosial media lalu mungkin penasihat-penasihat bilang gak usah lihat sosial media iya tetapi Pak Gibran ini kan juga anak muda yang ingin mengetahui kondisi mutakhir dari komunikasi politik dan pada saat sekarang dia tetap ada dalam serotan publik jadi duel politik akan berlangsung di era ketika atau di saat Pak Prabowo ada di luar negeri dan di saat pilkada itu makin memanas dan duel itu pasti akan terkait dengan istilah-istilah mutair hari-hari ini kan dinasilah Fufufafa Blok Medan segala macam jadi ini sorotan publik tetap pada keluarga Pak Jokowi kita hanya atau FNN atau saya hanya ingin menerangkan itu sebagai issue burning issue sebagai kausa selebré kasus-kasus yang memang dibicarakan jadi bukan untuk mengajukan itu sebagai problem tetapi memang itu kasus yang ada di benak dan di setiap WA group negeri ini jadi itu yang mesti diperhatikan sekali lagi kita akan lihat bagaimana dinamika politik ini meninggi justru ketika Presiden Prabowo ada di luar negeri dan selalu seseorang yang ada di luar negeri ingin tahu apa yang terjadi di dalam negeri dan fokusnya bisa hilang kalau tahu bahwa tiba-tiba Pak Prabowo misalnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia itu juga akan jadi isu internasional kenapa lawatan Presiden Prabowo dipercepat jadi soal-soal semacam ini yang hanya bisa kita deteksi dengan akal sehat supaya kita bisa terangkan pada publik bahwa Indonesia belum baik-baik aja kira-kira itu salam akal sehat yes salam 0% salam akal sehat selamat menikmati